Selamat pagi anak-anak, mengucap syukur pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kita masih bisa berdeposi bersama. Pagi hari ini tema devosi kita adalah, aku memilih berbuat baik bersama teman-temanku. Minggu ini kamu sudah banyak belajar tentang menjadi teman yang baik atau bagaimana menjadi sahabat yang bermanfaat bagi orang lain, bagi sahabatmu sendiri. Sebelum kita merupakan sebagian kecil dari teman Tuhan, kita akan menyemikkan satu lagu judulnya Bentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanku, ku temanku, ku temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanku, ku temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanku, ku temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanku, ku temanku, ku temanku. Kau temanku, putemanku, kita selalu bersama Seperti mentega dengan kopi Seperti celana dengan baju Seperti diriku dengan kamu Oke anak-anak semoga kamu bisa menyanyikan dengan baik mengingatkan kamu pentingnya kita saling mendukung ya Sebelum membaca firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan terima kasih engkau terus menyertai kami hingga pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas hidup yang baru memberi kami kekuatan kesehatan Terima kasih Tuhan Sekarang kami akan membaca merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan Semoga firman ini terus menjadi pegangan di dalam hidup kami Bagaimana kami harus menjaga pertemanan kami Tuhan terima kasih waktu devosi kami kami serahkan ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Nah pagi hari ini kita akan membaca satu ayat ya Satu ayat dari Amsal 12 ayat 26 Amsal 12 ayat 26 Oke Ibu Novi akan bacakan untuk kamu semua Orang benar mendapati tempat penggembalaannya Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri Oke sekali lagi ya Orang benar mendapati tempat penggembalaannya Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri Apa maksud dari ayat tadi? Ayat tadi mau meningkatkan kita Pentingnya kita untuk menjaga kehidupan kita Pentingnya kita memilih mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak Nah anak-anak Anak-anak pasti pernah bermain Atau kalau jam olahraga ketika pemanasan ada yang memimpin pemanasan Atau kalau ada yang bermain ada yang memimpin permainan Nah ketika kamu bermain atau sedang olahraga pemanasan Ketika pemimpin kamu memperagakan satu gerakan Pasti kamu ikuti ya Atau ketika teman kamu menginstruksikan Atau memberi perintah untuk melakukan sesuatu Atau kamu mengikuti supaya apa permainannya berjalan dengan baik Nah anak-anak Begitupun di dalam kita berelasi Atau kita bersama teman-teman Jadi kita juga belajar menjadi teman atau sahabat yang baik Sahabat atau teman yang melakukan yang benar Tidak melakukan hal yang salah Kita melakukan apa yang dibuat pemimpin Pemimpin berusaha melakukan yang terbaik Kita pun mengikutinya Kita memilih teman yang mengasihi Tuhan Kita berusaha juga menjadi teman yang mengasihi Tuhan dan melakukan yang benar Kamu sama teman-temanmu di sekolah Sama teman-temanmu di rumah Menjadi anak-anak yang menaati orang tua dan menghormati guru Selain itu mau berbagi Tidak curang atau berbohong Di dalam pertemanan Kamu menjaga pertemananmu agar melakukan hal-hal yang baik Atau jangan-jangan kamu ada yang mengikuti temanmu yang tidak baik Itu tidak boleh Jadi kita menjadi seorang teman yang melakukan yang baik Atau menirukan yang baik untuk teman kita Jika teman kita salah atau temanmu salah Sudah tidak sesuai apa yang diinginkan Kamu menegur Tapi kamu jangan sampai juga melakukan hal yang sama Atau melakukan kesalahan yang sama Jadi ingat Dari pembacaan kita Dari kehidupan kamu sehari-hari kita diingatkan Kita menjadi teman-teman Yang melakukan atau meniru yang baik Bukan meniru hal-hal yang salah Jangan sampai kamu teman-temanku dan kamu Membuat hal yang menyakiti hati Tuhan Misalnya Kita menyontek saja sama-sama Tidak usah kerjakan tugas Atau cuma main game Sama-sama Tapi tidak ada mau belajar atau mendengarkan orang tua Kamu sebagai teman saling mendukung Saling mendoakan Sebagai teman kita harus berusaha Untuk melakukan yang benar Kita meniru yang baik dari teman kita Saling mendukung ketika ada salah Saling mendukung ketika ada salah Ibu Tuhan Ibu Maffi akan tunjukkan satu video ilustrasi Bagaimana domba itu mendengarkan suara gembalanya Biasanya kita mendengar cerita Alkitab ya Kita sebagai domba dan Tuhan Yesus sebagai gembala Bagaimana kita terus mendengarkan suara gembala kita Yaitu Tuhan Yesus Ternyata di dalam kehidupan nyata pun Domba itu memang hanya mendengarkan suara gembalanya Jadi ketika ada orang lain yang memanggil Dia tidak mau mendengar Oke Coba kamu simak video berikut ini Terima kasih telah menonton Tika 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ingat, bilang sama dirimu, aku dan temanku memilih berbuat baik bersama-sama. Aku dan temanku memilih berbuat baik bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Terus mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan yang benar, yang baik. Kami harus meniru yang baik dan kami harus melakukan yang baik sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Semoga pertemanan kami juga terus melakukan, menunjukkan kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kami menghormati orang tua, kami belajar dengan baik, mendengarkan guru, kami bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang anak-anakmu akan belajar, pimpin dan sertai mereka Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, ingat menjaga pertemanan dengan baik, melakukan hal yang baik. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.